Kegiatan pengarahan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia dan sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah, serta pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center turut dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Selanjutnya, mari kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo. Dan yang pertama ingin saya sampaikan, momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Momok semua negara saat ini. Inflasi di semua negara yang biasanya dulunya satu, sekarang sudah lebih dari delapan, lebih dari sepuluh. Bahkan ada yang sudah di atas 80 persen. Oleh sebab itu, kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama. Setuju? Setuju. Tentara Nasional Indonesia berkomitmen akan terus membantu menyukseskan program-program pemerintah dengan terus bersinergi serta bekerjasama dengan lembaga dan institusi negara dari tingkat pusat maupun daerah demi kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia Terima kasih.